Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kini kita masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ada'iyah Karya Al-Imam Ahmad Ibn Ata'ilah Al-Sakandari rahimahullahu ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keterangan hikmah yang ke-16 Yang sebelumnya kita bahas pada episode sebelumnya Beliau berkata Yang artinya bagaimana bisa dinalar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terhalang sesuatu Sedangkan Allah lah yang mewujudkan segala sesuatu Kalau kita pikir Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu Bagaimana sesuatu yang telah Allah ciptakan bisa menghalangi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah sesuatu yang mustahil Sesuatu yang tidak masuk akal Kita ketahui bersama bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya adalah Wujudnya adalah lidatihi Yaitu Allah yang telah mewujudkan zatnya sendiri Akan tetapi selain Allah Wujudnya adalah Billah Yang artinya Semata-mata Diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah telah menciptakan Kalian dan segala sesuatu yang kalian lakukan Kemudian berikutnya Imam Ibn Atillah mengatakan Bagaimana bisa dinalar Allah itu terhalang oleh sesuatu Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang nampak Atau yang lohir Pada segala sesuatu Sebagaimana tadi kita katakan bahwasannya Segala sesuatu adalah merupakan Menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Segala sesuatu Senantiasa menunjukkan kepada kita Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang menciptakannya Dan dimanapun Kalian Bertawajuh Atau menghadap Maka disitu ada Di mana pun kalian menghadap Maka disitu ada Allah subhanahu wa ta'ala Allah senantiasa Mengenalkan kepada kita Tentang Sifatnya Sifatnya Tentang nama-namanya Sehingga kita Senantiasa mengenal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang di dalam tasawuf yang dinamakan dengan Wahdadu syuhud Yaitu kesatuan di dalam bersaksi Artinya bagaimana Tentang kita melihat sesuatu yang bergerak Maka secara hakikatnya Allah adalah Yang menggerakannya Tadkala kita melihat Sesuatu yang indah Maka sesungguhnya Allah adalah Zat penciptanya Tadkala kita melihat Sebuah rizki Maka kita melihat bahwasannya Rizki itu adalah Menunjukkan kepada Allah Yaitu Zat yang memberi Rizki Subhanahu wa ta'ala Kemudian Imam Ibn Abdullah mengatakan Kaifayu tasawwaru an yahdubahu syaih Wahualladhi dhuharu fi kulli syaih Bagaimana bisa dinalar Bagaimana bisa masuk akal Bahwa Allah terhalang oleh Sesuatu Sedangkan Allah adalah Zat yang nampak Di segala sesuatu Allah adalah Zat yang nampak Di segala sesuatu Sebelum kita membahas hal ini Terlebih dahulu Bahwasannya Allah Nampak Di segala sesuatu Bukan dengan menjelma Sebagaimana Etikat atau keyakinan Orang Orang Masihi Akan tetapi Nampak di segala sesuatu Di sini adalah Merupakan Malzohir Merupakan Pantulan Dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sehingga dengan Apa yang kita lihat Kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dicontohkan Ketika kita melihat sebuah Rizki Maka kita Mengenal Allah Sebagai Zat yang Ar-Raziq Sang Pemberi Rizki Setelah kita Melihat sebuah Hidayah Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Allah adalah Al-Hadi Yaitu Zat yang memberikan Al-Hidayah Dan lain sebagainya Allah senantiasa Mengenalkan dirinya Dengan Sifat Al-Jalal Atau sifat agung Dan juga sifat Al-Jamal Kita sebagai Hamba Allah Adalah merupakan Hamba Bagi Zat yang agung Dan Zat yang Yang indah Jangan seperti Orang-orang Yunani Pada masa dahulu Orang Yunani Hanya menyebah kepada Ilahul Jamal Yaitu Tuhan yang Yang indah Mereka meninggalkan Tuhan yang Yang jahat Atau yang agung Mereka Tidak menginginkan Bahwasannya Tuhan mereka adalah Tuhan yang memberikan penyakit Mereka tidak menginginkan Tuhan mereka adalah Tuhan yang memberikan cobaan Mereka hanya Menyembah kepada Tuhan Yang senantiasa Memberikan rizki Memberikan petunjuk Memberikan segala sesuatu Yang mereka kehendaki Nah ini adalah Merupakan Tuhan Yang Mereka anut Kita sebagai seorang muslim Hendaklah Senantiasa menjadi Abdul Abdullah Yang bersifat Dengan sifat Al-Jalal Yaitu Dhat yang maha agung Begitu pula Allah adalah bersifat Dhat yang maha Al-Jalal Yaitu yang Yang indah Kemudian Imam Ahmad Ibn Atayla mengatakan Bagaimana bisa kita nalar Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Terhalang oleh Sesuatu Sedangkan wujud Allah subhanahu wa ta'ala Adalah merupakan wujud Yang mendahului Segala sesuatu Segala sesuatu Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahual awal Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Dhat yang pertama Dhat yang pertama Dimana Dhat yang pertama disini Adalah Yang mewujudkan Segala sesuatu Selain Selain Dhatnya Kemudian Imam Ibn Atayla mengatakan Kaifayu tasawwaru An yahjubahu syaih Wahualadzi Zoharau Likulli syaih Bagaimana bisa dinalar Allah subhanahu wa ta'ala Terhalang oleh Sesuatu Sedangkan Allah adalah Wahualadzi Zoharau Likulli syaih Allah adalah Dhat yang nampak Ke segala sesuatu Artinya bagaimana Allah nampak Ke segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Berfirman Wa in min syai'in Illa yusabbihu bihamdih Walakilla tafquhuna tasbihahum Dan tidaklah dari segala sesuatu itu Melainkan bertasbih Untuk memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan tetapi Walakilla tafquhuna tasbihahum Kalian tidak mengerti Apa yang Telah Mereka tasbihkan Selanjutnya Kaifayutasowaru An yahjubahu syaih Wahua adharu min kulli syaih Bagaimana bisa dinalar Bahasanya Allah adalah Terhalang oleh sesuatu Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Wahua adharu min kulli syaih Lebih nampak dari segala sesuatu Dengan segala sifat Sifatnya Kemudian dilanjutkan Kaifayutasowaru an yahjubahu syaih Wahua al wahidul ladhi laysamahu syaih Bagaimana bisa dinalar pula Allah subhanahu wa ta'ala terhalang oleh sesuatu Sedangkan Allah adalah Zat yang esa Yang dimana tidak ada sesuatu Bersamanya Kemudian Kaifayutasowaru an yahjubahu syaih Wahua akarubu ilaika min kulli syaih Bagaimana bisa dinalar pula Allah itu terhalang oleh sesuatu Sedangkan Allah itu Lebih dekat Kepadamu dari segala sesuatu Allah itu lebih dekat daripada Otot atau syaraf yang ada di leher Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Senantiasa dekat kepada kita Selanjutnya Kaifayutasowaru an yahjubahu syaih Walau lahu makana wujudukulli syaih Bagaimana bisa dinalar Allah itu terhalang oleh sesuatu Sedangkan kalau tidak ada Allah Maka tidak ada sesuatu yang Nampak di alam ini Akan kita lanjutkan Pada episode yang selanjutnya Aku lukau lihada Wa astaghfirullahalihi walakum Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah